Saya cuma bercanda, saya Radebrau Gini tuh acar ya Kok lu nyimpen acar sih? Nggak, ini nggak nyata Nggak mungkin ada orang nyimpen acar di rumah tuh aneh Aneh, ada nyimpen acar di pulkas tuh aneh Lu ketemu Raisa di mana? Di Tinder? Apa? Di Hago? Ajin Hago Main adu domba bareng kan? Terus kata Raisa, itu jangan banyakkan ngomong Radebrau Itu domba kamu puter balik Subscribe dulu buruan Jangan nonton doang pada an Subscribe cepet Kalau gue jadi cowok lu, gue yang bingung Begini, cewa itu makhluk sosial Cowok juga Eh santai dulu dong Kita semua makhluk sosial bang Kok lu kebanyakan nonton keke ya nyernih Bang, gue masih muda bang, gue tau tempat spot-spot orang pacaran Tapi kenapa lu Kenapa lu menghabiskan waktu untuk pacaran di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu Lu pacaran kan bisa di rumah Nonton, nonton Netflix, nonton di bioskop Lu udah jadi artis Ya kan bosen Pacaran dia tuh over Kan sekalian lewat nih Eh kayaknya liat keongmas enak Oh iya, ayo kita liat keongmas bersama gitu Kenapa lu sekalian ke keongmasnya bayar, masuk ke TMI, nonton di dalem Beda, sensasinya beda Beda sensasinya Terus kalau lu nonton, nontonin keongmas dari jauh Kelihatan kuning-kuning doang yang bagusnya apa? Bagusnya Nah kuning-kuningnya bagus Eh liat deh itu ada kuning-kuningnya kuning banget ya sebelah situ Oh iya bener Eh tapi itu kuningnya keijau-ijauan Itu lumut sayang Oh iya Itu seru Lu yang ada Lagi pacar Eh bentar gue tanya Lu terlalu tua bang Lu terlalu tua untuk mau ngomongin pacaran Gue masih muda bang Masih ngerasain Eh kagak eh Kalau lu pacaran di playoffer nih ya Lu duduk di motor itu ngadep ke arah luar apa ke arah dalam? Ke arah luar, ke arah itu orang-orangnya tuh Yang kemana tuh jalanan Lalu kalau dari belakang ada mobil Atau keserempet atau di klakson kaget dong lu berdua Kan rame disitu mah Banyak tukang-tukang Sekarang ada tukang Iya banyak ada tukang somai Ada tukang semangat Itu namanya bukan tukang-tukang itu Tukang batu Tukang benerin rumah itu baru tukang Kalau yang itu bukan tukang namanya Tapi mamang-mamang jualan Lah tukang buah Tukang ayam Tukang dong Tukang gak bisa Lu tolong belajar bahasa Indonesia yang baik dan dengar itu gak tukang Eh itu ada tukang bajigur tuh Tukang Enggak, enggak, bukan Itu ada penjual bajigur gitu Bukan tukang Salah lo Enggak Aneh banget Apa? Itu beli ayam dimana? Itu di tukang ayam yang situ tuh Kagak ada Di abang-abang nasi goreng gitu Tukang nasi goreng udah lewat tukang nasi goreng Apakah dia tukang juga begini? Enggak Dia cuma nasi goreng doang Enggak jadi tukang bangunan Kalau nasi goreng masuk sih tukang nasi goreng Tukang semua tuh tukang Apapun pelayanan publik itu tukang Pelayanan publik Yang lain enggak Tukang nasi goreng oke lah gue terima Kan? Tuh ada tukang apaan tuh? Tukang galon Nah tukang Oh iya kalau itu tukang Ya udah lihat tukang dah Ya udah jadi gitu dah Jadi apa lagi bahas apa tadi kita? Ini Bahas Lu pacaran di flyover? Iya serbu pokoknya Enggak lah Gue berpesan kepada kalian anak-anak muda Jangan pacaran di flyover Bahaya Bahaya gitu Tuh lu biasanya nonton di bioskop Terus diajak nonton Kiong Mas Jangan mau Setelah lu jadi turun Gitu kan seti gua Gara-gara lu bilang lu cinta sama dia Terus diajak nongkrong di flyover Lu mau Jangan dong Jangan meredahkan diri lu sendiri Tapi nontonin Tiong Mas Enggak rendah-rendah amat sih Seru sih Enggak terlalu rendah Kan definisi rendah bagi lu kan uang kan Kalau kita nonton di bioskop kan Itu 50 ribu Kalau nonton Lu jangan Lu jangan ngejudge dan Mendiscreditkan gua semua diukur dengan uang Enggak begitu dong Tapi tadi lu bilang Cewek tuh gak boleh rendah gini-gini Nonton di bioskop Daripada nonton Kiong Mas Gitu-gitu Ya berarti kan itu Ya you know lah uang Enggak lah Enggak gitu Itu kan tentang Kenyamanan Bayangin Bandingin ya Apa Kita ke mal nih Satu kali makan tuh gocap satu orang Dua orang 500 ribu Nonton Satu orang 50 ribu Gocap makan apaan 100 ribu berdua 100 ribu berdua Ya makan Eh banyak jajanan 50 ribu 25 ribu juga ada Enggak tahu Emang enak jajan segitu Jangan sampai lu diserang Sama orang-orang Yang bisa jajan segitu Bang Saya cuma bercanda Saya rada berau Nih kita bandingin ya Terus nonton 50 ribu Dua orang 100 ribu Jadi 200 ribu Belum jajan di Jajan di mana tuh Bioskopnya lah 30 ribu Satu orang Dua orang 60 ribu 260 ribu Belum parkir Parkir 20 ribu lah Kita anggap 280 ribu Sekali jalan kan Kalau di Kalau di flyover Nontonin Keongmas Nonton Keongmas gratis Buah 2 ribuan 2 ribu Beli 2 4 ribu Parkir gak ada Cuma 4 ribu Modalnya 280 ribu Ini Kalau sama 4 ribu 4 ribu Ini bisa Jalan berkali-kali Sampai capek Lu capek Justru itu Yang membedakan Mana yang mau effort Buat lu Mana yang Enggak Dengan 280 ribu Itu Dia menganggap Lu Berharga Dia ada usaha Ada mengeluarkan Waktu Tenaga Bahkan Banyak uang Buat Ngedapetin Lu Dia Ada usahanya Gitu Kalau Nongkrong Di flyover Cuma Pake Sendal Jepit Celana Pendek Naik Motor Kesono Doang Kagak Ada usaha Apa-apa Beli Tekot Dua Biji Sama Usahanya Sama Usahanya Sama Cuma Bedanya Bedanya Dia Jadi Kurang Menghargai Lu Karena Lu Dianggap Ya Elah Gampang Gitu Jadi Lu Tinggal Begitu Aja Dia Gak ada Rugi Apa-apa Tapi Kalau Dia Jalan Sama Lu Dengan Effort Kayak Gitu Akan Sayang Dia Ninggal Lu Eh Bedanya Cuma Pengeluarannya Doang Bang Usahanya Tetap Sama Dia Menjemput Dua Duanya Sama Jemput Kan Jalan Jalan Terus Dia Mengeluarkan Waktu Sama Mengeluarkan Waktu Usahanya Sama Usahanya Mengeluarkan Uang Nah Bedanya Mengeluarkan Uang Berarti Apapun Yang dilakukan Sama Laki-laki Ke cewek Itu Emang Tergantung Uangnya Emang Beda Gemblong Sama Pizza Gitu Gitu Orang Orang Lebih effort Dapet Pizza Daripada Gemblong Lebih Excited Padahal Perjuangan Gemblong Ini Belum Tentu Berat Coba Cari Gemblong Misalnya Cewek Aku Mau Gemblong Sore Sore Gemblong Dimane Gampang 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 Pisa Banyak Gampang Emang Masih Kampung Banget Si Kalau Di Daerah Gue Soalnya Udah Pisa Semua Udah Pisa Lebih Gampang Di Tapos Pisa Gue Cari Coba Gugling Pisa Tapos Tidak Ditemukan Kalau Di Masih Ada Ada Domino Ada Domino Ia Kocak Luh Nggak Usah Ketawa Ketawa Lu Nggak Usah Kaya Gitu Bisa Enggak Emang Ketawa Gue Kayak Gini Menyepelekan Menyepelekan Kita Nggak Ketawa Gue Happy Lepas Iya Lepas Kayak Jahat Gitu Kan Itu Kayak Mampus Lu Gitu Kayak Seakan Lakan Lu Yang Menginterpretasikan Sendiri Orang Baik Tapi Dari Omongan Lu Lu Nilainya Dari Uangnya Lu Nggak Tau Kan Lu Nggak Tau Kan Seberapa Misalnya Cowok Ini Ke Flyover Terus Dia Minjem Motor Temennya Bela Belain Ngechat Temennya 30 Orang Ada Motor Kosong Ada Motor Kosong Nggak 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 Tau Nggak Tau Perjuangan Dia Nggak Tau Bang Nggak 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 berin ke rumah aja nggak usah pakai motor nongkrong di teras minum teh anget itu lebih sweet gitu lebih manis lu membicarakan tentang bintang di lapid daripada lu cuma ngeliatin keong mas jauh banget kuning-kuning doang apaan gitu ya kan mau jalan-jalan maksudnya bukan di rumah aja itu lu orangtua ceweknya sedih Fah kalau tahu kamu teman kemana di flyover ya ampun Nah kamu udah saya saya apa aku didik disekolahi pinter-pinter disayang-sayang diajak jalan-jalan ke flyover orangtuanya sedih Fah diajak ke flyover doang terus kata orangtuanya kata orangtuanya gini gua ngajak lu ke Dupan pacar lu ngajak ke flyover gimana sih otak lu eh definisi nggak dibodohin itu kan yaudah diajak ke tempat mahal gitu kan ya enggak duit dong bukan duit lagi gua tadi kan mencontohkan dia di depan rumah juga nggak papa tapi kalau sama orangtua gua yang apa-apa gimana tuh laki di rumah terus kayak dia aja kerjanya dia kagak ada kerja anak apa-apa mana gua tahu ya bener emang lakinya yang salah masa di rumah lu iyalah bener masa laki di rumahmu lu kerja kek biar ngajak jalan-jalannya ke Dupan bukan ke flyover coba lu kalau pacaran ke Dupan gitu lu akan mengingat-ingat ketika di Dupan lu naik roller coaster tuh lu langsung inget ketika bareng dia terus ketika naik kora-kora lu inget ketika bareng dia lu dia ngeliat muka lu dia ngeliat muka lu dengan enaknya muntah itu bukan karena dia dia naik kora-kora karena ngeliat perlaku lu jelek banget ini enak percuma kalau kedupan tapi bayarnya sendiri-sendiri ya enggak dong kalau ngajak pacar itu kita bayarin eh tapi bayar sendiri-sendiri itu apaan anjir itu Pak ini apa namanya tadi itu sekolah ya tapi kan nggak ngajak guru nggak pakai bis tapi menurut gua sendiri-sendiri dong tapi menurut gua ya kayak pacaran gitu menurut gua wajar tahu bayar sendiri-sendiri menurut lu wajar nggak menurut gua gini ketika pacaran kita tidak ada kewajiban untuk bayarin pasangan karena lu masih pacaran apalagi kalau masih sekolah atau masih mahasiswa gitu biasanya yang berlaku adalah ketika lu ngajak lu yang bayarin lu ngajak nonton nih lu yang bayarin dia ngajak makan dia yang bayarin nggak ada kewajiban cuman kayak ya kita jalan yuk gua pengen jalan temenin gua gua bayarin gitu tapi kalau gua gua sendiri ini prinsip gua gua sebagai cowok gua harus membiasakan diri gua adalah kepala keluarga gua yang nantinya akan menampai keluarga gua jadi gua selalu berprinsip kalau gua ngajak orang jalan gua ngajak cewek meskipun dia yang ngajak jalan harus gua yang bayarin gua nggak mau dibayarin jadi lu tuh bener-bener cowok banget ya tapi wajar kan kalau bayar sendiri-sendiri kalau bayar sendiri sendiri ya masih wajar-wajar aja sih ya nggak 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 enak tuh kayak lu pacaran lu sok-sok an bayarin tapi pas putus lu wukit-wukit gitu loh iya wukit-wukit dulu gua dulu ini gua bayarin mulus ya ya elah itu bocah gitu kalau menurut gua tapi kan kita nggak tahu nantinya kita diungkit apa enggak ya maksud gua ya nggak usah jadi orang yang kayak gitu iya tapi kan itu kan tergantung cowoknya tapi sebagai cewek kan kita nggak tahu nih dibayarin sama cowok nih misalnya kayak lu udah baik gitu kan terus habis itu gua mikir nanti kalau putus diungkit-ungkit kayak pemberian-pemberian dia kayak gini gitu kan kita nggak tahu terus gimana cara menyikapin ya menurut lu kalau menurut gua sih lu sebagai cewek jangan langsung mau-mau aja gitu jadi kayak terus gue nggak nggak usah nggak usah dibayarin bayar sendiri-sendiri aja yuk enggak aku yang bayarnya enggak kata-kata Bang Radin Raup katanya harus hati-hati katanya takut diungkit nanti kagak-kagak dengerin dia banget loh itu gimana gua ya udah selalu Pak gua bingung jawabnya harus gimana tadi gue mau ngomong apa ya yang apa cowok cewek juga sih udah ngasih barang ke mantan gitu terus pas putus diminta balik iya makanya itu kayak gimana cara menyikapi kita harus hati-hati ya ya gini sih kalau kita sedang menjalani hubungan yang nggak usah takut itu kan sesuatu yang belum terjadi dan mungkin bisa jadi nggak nggak akan terjadi tapi ya kita jalanin sekarang ya jalanin normal-normal aja kita dibayarin ya ya kenapa enggak dikasih hadiah ya kenapa enggak tapi takutnya nanti pas putus kan diungkit-ungkit ya itu masalah lain ketika nanti udah putus urusannya udah lain berarti udah putus nih urusannya selesai terus dia ungkit-ungkit oh emang breksek nih orang nih gitu ketika kita masih ketika kita jalan bareng kan kita nggak ada mikir dia breksek atau jahat ya udah dikasih ditraktir di segala macem ya terima berarti nggak usah hati-hati ya nggak usah hati-hati nggak usah berpikiran negative thinking ya jadi kalau dia bayarin aku aja yang bayar Oh siap pasti kamu nggak bakal ngungkit-ngungkit ini gitu aja kali ya jadi ya itu aja jadi sebelum dia ungkit gua kasih tahu dulu kamu pasti nggak bakalan ngungkit ini kan pas kita putus gitu kalau kita kita ingetin terus iya jadi dia nggak akan gitu gitu jadi dikasih misalnya kita dikasih boneka ini buat kamu tapi diungkitkan nanti kalau putus lu ngkit-ngkit itu kalau dia putus terus dia mau ngungkit kemarin kamu aku kasih boneka kan kemarin udah dibilang jadi ungkit Oh iya Astagfirullah kamu sih bilang diungkit-ungkit jangan dikenalku pengen ngungkit gitu ya iya bener-bener boleh juga nih boleh 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 jadi antisipasi ya antisipasi kita sebagai cewek saya juga takutkan cowok kayak bertindak seenaknya sama kita tapi itu sebagai cewek lu lebih senang bayar sendiri-sendiri apa dibayarin bayar sendiri-sendiri Kenapa karena menurut gua dia berpenghasilan gua berpenghasilan Oh iya jadi atau nggak gini-gini ganti-gantian misalnya lu makan lu nonton gua makan gitu-gitu Bang karena oh iya kan kita berdua ya terus kata gua gua kan bukan orang yang pengangguran gitu gua berpenghasilan Masya iya lu mulu sih kasihan gitu kasih gua nah cowok tuh suka tuh sama cewek yang kayak gitu misalnya nih nonton cowok kan pasti udah inisiatif beli tiket nah ceweknya beli popcorn itu kayak hal-hal kecil tapi cowok tuh seneng karena Oh cewek ini nih saling melengkapi ke gua gitu dia itu mensupport gua nggak semua-semuanya tuh diserahkan ke gua gitu nah cowok tuh seneng jadi hubungan kita itu bukan take and give jadi give and give ya gak Oh iya 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 saling memberikan iya 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 kan kita berdua bang kita kan berdua hubungan kalau kasihan gitu kalau dia kita mau banding dia sendiri dia pacaran nama dirinya dia sendiri aja gitu Oh iya benar terus dia gengsi juga pasti mau ngajak jalan kalau nggak ada duit pasti dia gengsi ah nanti ajalah gua belum gajian gitu-gitu kan Iya padahal kan bisa aja lu butuh jalan gitu kan iya kan enggak perlu dia yang bayarin sebenarnya iya sih kadang-kadang ada ada momen-momen game gitu sih Nah kalau ceweknya kalau ceweknya paham kayak lu gitu kan enak iya kadang-kadang kan kita butuh refreshing gitu kan cewek kadang-kadang kalau nggak diajak cowok berapa minggu rungsing ya kan nih cowok kenapa sih nggak mau main lagi sama gua gitu tapi ceweknya enggak tahu kalau cowok itu enggak punya duit sebenarnya Hai cewek tuh kenapa sih kalau kangen rungsing kenapa nggak ngomong aja gitu ya kita rungsing kenapa terus kita takut nanti-nanti disangka ngegangguin dia nanti kayak oh kayak ribet gitu aku lagi sibuk nanti ya mainnya gitu nanti kita salah lagi salah lagi tapi emang begitu kan lu kan harus sadar tidak kita punya kehidupan masing-masing gak semuanya full waktu kita buat lu cowok lu punya kerjaan lu punya kerjaan dia punya temen-temannya lu punya temen-temennya masih ada waktu buat kehidupan masing-masing tapi memang ada waktu untuk berdua iya tapi kan kita mau juga diprioritasin Bang jangan diprioritasin deh kita pengen dianggap ada kadang-kadang kita nggak dianggap ada kita kayak ibarat kata mah ya nasi goreng tapi makanya tuh pake mau pake inian bawang goreng gitu sama aja rasanya enak dong lu mau memberikan contoh salah Aroba nggak cocok Coba pikir lagi-pikir lagi kayaknya goreng pakai bawang goreng enak tolong iya kita tapi kalau nasi goreng nggak ada bawang gorengnya juga enak Hai masalah si goreng nggak ada bawang goreng aneh ih gua aja gini enggak tapi bawang gorengnya habis nggak papa nggak papa pas gua luasain enak rasanya masih rasa nasi goreng rasanya nah yang nggak enak itu kalau nggak pakai acar Bang aneh banget udah kayak nasi udhung gua kalau makan nasi goreng dikasih acar aneh ini apaan sih orang nasi goreng digoreng kan kering terus dikasih acar bahasanya apaan basah-basahin nasi gua kan aneh nggak pernah gua makan acarnya fungsinya acar di nasi goreng kenapa agar ada fungsinya agar kita makan sayuran sehat kalau mau makan sayur tetap mesennya pakai tongseng capcai emang nasi goreng nggak boleh pakai acar nasi uduk yang pakai acar tuh yang aneh nasi uduk pakai acar lagian acar itu dipakai buat apa gitu disitu buat dimakan Bang buat dimakan gua cuman Bang acarnya banyakin Bang Oh siap Neng nggak nyambung nasi goreng dikasih acar tuh nggak nyambung kecuali lu makan nasi goreng kambing nah itu baru nyambung Hai apaan sih nasi goreng emang kodratnya pakai acar udah dikasih resep dikasih resep dari nenek moyang tuh pakai acar nih nasi goreng pakai acar acar oke pernah pernah lalu makan nasi goreng nggak pakai acar nggak pernah nggak mungkin emang kalau bikin nasi goreng di rumah pakai acar pakai gua kalau nggak ada acar emang lu bikin sendiri di rumah pakai acar kagak lu mau lihat gua punya acar di rumah kagak lu pakai acar apaan di rumah emang lu ada ada sepuluh timun sama capek kau saja lu nggak kalau ada dikulkan sih nggak ada acar di masa masak bikin nasi goreng di rumah pakai acar kagak ada apalagi kerupuknya ada gua kerupuk kerupuk mah banyak nih ya gua kalau nggak ada acar di abang mau nasi goreng deh nggak ada acarnya ya udah nggak jadi bang saya mau ke tukang nasi goreng sebelah aja sebegitu pentingnya acar bagi gua bang acar itu mengganggu ketika makan nasi goreng nasi udah kering-kering udah enak terus dikasih basah itu apaan ini acar nih kagak ini tuh acar ya kok lu nyimpen acar sih enggak gua nggak ini nggak ini nggak nyata ini nggak nyata nggak mungkin ada orang nyimpen acar di rumah tuh aneh aneh ada nyimpen orang nyimpen acar di kulkas tuh aneh enggak habis pikir gua enggak semua orang yang ada di kepala lu itu bilang lu nggak ada ada sebenarnya ada orang-orang yang kayak gua tuh ada lu harus mengiakan tapi kenapa acar simpen di rumah lu bikin sendiri apa beli gua bikin sendiri buat nasi goreng karena gua nggak suka kalau nasi goreng tanpa acar lu doang kayaknya Dafa enggak makan nasi goreng pasti nggak pakai acar acarnya disingkirin kalau kalau kayak gitu tukang nasi goreng bakalan nggak bakalan acarnya nggak bakalan dipakai lagi bang kenapa dia masih mempertahankan acar di dalam bumbu-bumbunya karena orang suka sama acar enggak 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 acar tuh aneh acar tuh aneh masa makan buah-bubah terus ada airnya gitu berair gitu aneh tau nggak lu makan nasi goreng itu kan kering pakai kelupuk gitu ya terus ada airnya biar dia ngebantu kita dalam mengunyah bang nih lu ngunya kalau nggak pakai air liur seret bang air bukan air liur lu minum aja ngapain pakai air acar aneh banget semuanya harus pakai air biar nggak seret lu tahu nggak sih konsep dasar dalam ini mulut acar itu dipakai buat martabak no acar cocok martabak coklat ada martabak coklat ada acarnya kalau yang manis itu namanya terang bulan itu udah diputuskan martabak martabak indonesia kalau yang manis namanya terang bulan martabak itu yang telur wah ada martabak martabak manis tulisannya kagak itu dia masih salah pakai jahat lama berarti harusnya namanya terang bulan terang bulan itu belum ada bang adanya di Kalimantan sono baru terang bulan namanya di sini tetap martabak 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 itu telur martabaknya eh punya anaknya Jokowi siapa martabak kapan siapa eh siapa kaisang kaisang martabak martabak dia nyebutnya kaget terang bulan harusnya dari dia dulu dimulai dari anak presiden baru pemerataan kalau anak presiden aja masih bilang martabak kita harus bilang martabak juga dong ya udah deh ya martabak martabak telur tuh harusnya pakai acar kalau martabak manis nggak usah martabak martabak telur juga kadang-kadang pakai nasi goreng enak martabak itu dimakan martabak aja jangan pakai nasi tolong tapi gue pakai nasi nggak apa nggak bisa itu namanya penistaan makanan masa martabak lo makan pakai nasi tapi gue makan martabak itu bukan lauk martabak itu cemilan tapi gue makan martabak pakai nasi kenapa emang nasinya nggak protes martabaknya nggak berantem sama nasi dimakan tetep nyatu-nyatu juga rasanya enak-enak juga tapi tidak pada tempatnya Rova martabak itu nggak itu martabak itu asal lu tahu buat dari mana terbuat dari mana telur bahan dasarnya apa telur telur itu bisa dimakan pakai nasi bisa dimakan pakai nasi telur apa bedanya apa bedanya kan bukan lauk itu cemilan buat nongkrong masa lu lagi nongkrong sis kampling nongkrong terus makan martabak pakai nasi kagak enak dong enak dong daripada martabak dong nggak enak di kantong dong cepet abis pasti martabaknya nah lu mah ukurnya pakai duit mulu enggak dong dari kebersamaan pos kampling banyak nih belinya cuma satu terus eh makan martabak martabak ada makan dua langsung nih ya ada nggak kebagian gimana coba kalau pakai nasi eh dua-dua ya makannya kan pakai nasi kebagian semua kebersamaannya kasih dapet ya masa nongkrong sis kampling jadi makan bareng kapan jaganya ya nggak tahu lu di pos kampling martabak tidak untuk dimakan pakai nasi titik tapi acar adalah sesuatu yang penting di nasi goreng buat beberapa orang aja apa buat sebagian banyak orang apa jadi acar itu adalah penting bawang goreng nggak penting bawang goreng itu ibarat cewek yang bilang kayak gitu-gitu apaan yang tadi kita bahas tadi bahas apaan coba lu lupa ya bahas apaan tadi cewek cewek ibarat ngomong ibarat nasi goreng pakai daun bawang eh pakai bawang goreng apaan tadi lu ngomong lu yang ngomong lu inget-inget lah tugas lu masak itu cewek cowok ini apa namanya apa bang kan lu tadi yang ngomong kenapa sih lu nggak pernah mau dengerin gue dengerin nih gue dengerin nih gue dengerin gue inget nih gue inget omongan lu tadi ngomong kalo cowok cewek bayarin cewek cowok bayarin cewek gitu nggak sih tadi ya itu lah pokoknya setuju kalo gue tuh lebih suka sama cewek cowok yang bayarnya tuh ini kayak barengan masing-masing bukan masing-masing kayak gift and gift gitu saling memberi daripada tag and gift gitu kita bahas ini aja bang apaan kita bahas cewek cowok nggak direstuin nggak mau kenapa emang ben gua nggak direstuin ups sorry kayaknya apa ini kenapa kenapa nggak mau gua jadi inget mantan gua gua nggak direstuin hubungan nggak direstuin tuh sedih tau nggak apa karena lu putus tapi putusnya itu bukan karena lu pengen putus lu masih sama-sama sayang tapi harus berpisah tapi harus berpisah karena keadaan tau lu jadi dalam hati tuh satu sama lain tuh masih pengen mencoba bisa masih ada jalannya masih ada jalannya gitu tapi tapi harus putus gara-gara restu dan itu nggak bisa dilawan gitu jadi sedih gua kalo ditanya restu nggak tau gua solusinya gimana lu tau kan mantan gua yang gua nggak direstuin siapa? enggak Raisa Raisa emang iya lu ketemu Raisa dimana di Tinder? apa di Hago? Ajin Hago main adu domba bareng kan terus terus kaca Raisa itu jangan banyakkan ngomong Raden Raup itu domba kamu puter balik lucu kali ya ketemu Raisa di Hago semua orang kata gua langsung main Hago bang semua orang kata dia kayaknya jodoh Hago kayaknya orang-orang kaya Raisa semua semuanya berbondong-bondong download Hago lu ketemu pacar lu dimana? kago Hago aduh aneh banget lagi lempar pisau eh dia ngajakin jadian kan aneh aduh aduh pusing gua pak udah pak udah kali ya udah 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 jam berapa nih? udah setengah enam ya udah bang thank you banget ya kayaknya kita pembahasan kali ini kita gak banyak debat karena kita banyakan satu visi dan misi dan kita sering banget kayak sama pendapat eh beda pendapat juga sih tapi kita bisa selesaiin solusinya masing-masing bener? kecuali restu orang tua kan kan kita tadi banyak beda pendapat tapi selalu gua kasih solusi gua yang nyelesaikan hmm gua juga tadi gua ada beberapa solusi yang gak bisa terpecahkan sama bang Raden tapi sama gua langsung terpecahkan ya paling satu doang yaudah udah udah gitu aja guys buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dadah jangan lupa subscribe gua juga jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe Raden Rao ya oke guys dadah thank you so much thank you for watching guys i love you